menerjemah terdahulu dan terhebat dari bahasa Yunani ke bahasa Shiraik menerjemahkan bermacam-macam karya dalam bidang obat-obatan termasuk 26 karya Gelen hal ini membuat mereka tersedia di kerajaan Kasrof I di Persia dan bagi suku gasan yang mempunyai pengaruh membentang sampai pinggiran Madinah Kasrof I, Kisra dalam bahasa Arab raja dari Persia dikenal sebagai Kasrof Agung pasukannya menaklukkan daerah sampai sejauh Yaman dan dia juga menyukai belajar dan ia mulai mendirikan sekolah sekolah Jundisapuir berdiri selama kepemimpinan panjang pertama Kasrof selama 48 tahun menjadi pusat intelektual terbesar di jamannya dalam naungannya terjadi pertukaran besar antara pemikiran dan pengalaman Yunani, Yahudi, Nostorian, Persia, Hindu dan ajaran ini sebagian besar dalam bahasa Shiraik dari terjemahan Shiraik dari teks Yunani metode Aristoteles, Hippocrates, dan Galen ini sudah ada ketika sekolah kedokteran Jundisapuir beroperasi selama masa pemerintahannya tahap selanjutnya penakluk Arab memaksa kaum Nostor untuk menerjemahkan teks Shiraik mereka tentang obat-obatan Yunani ke dalam bahasa Arab itu sendiri terjemahan dari Shiraik ke bahasa Arab sangatlah mudah karena kedua bahasa tersebut mempunyai tata bahasa yang sama dengan mempertimbangkan situasi medis selama masa hidup Muhammad kita tahu ada ahli kedokteran yang hidup di Arab selama masa tersebut yaitu Harith bin Kaladia adalah dokter terpelajar terbaik yang ahli dalam sening penyembuhan dia lahir sekitar pertengahan abad ke-6 di Taif dari suku Bani Sakif dia menempuh perjalanan melalui Yemen dan kemudian Persia tempat ia memperoleh pendidikannya dalam ilmu kedokteran di sekolah kedokteran besar Jundi Syapuir sehingga sangat mengenal ajaran kedokteran Aristoteles, Hippocrates, dan juga Gelem setelah menyelesaikan studinya dia praktek sebagai seorang dokter di Persia dan selama masa ini dia dipanggil kehadapan Raja Kasruf dengan beliau lah ia berbicara panjang lebar dia kembali ke Arab pada awal Islam dan juga bermukim di Taif ketika berada di sana Abu Khair, Raja Yaman datang menemuinya karena penyakit yang dideritanya dan ketika ia disembuhkan dia menghadiahkannya banyak uang dan juga budak wanita meskipun Harith bin Kaladia tidak menulis buku apapun dalam bidang kedokteran pandangannya tentang berbagai masalah kedokteran masih terangkum dalam percakapannya dengan Kasruf I tentang mata ia mengatakan bahwa mata berisikan lemak yang berupa bagian putih kedua berisi air yang berupa bagian hitam dan juga angin yang berupa penglihatan semua hal ini sekarang kita tahu keliru namun hal ini semua adalah pemikiran Yunani semua menunjukkan perkenalan Harith dengan dokter-dokter Yunani dengan menyimpulkan situasi tersebut dalam beberapa kata dalam bukunya Eswar Telemetry Arabs Dr. Luchain LaClerc menulis Harith bin Kaladia belajar kedokteran di Jundi Syawfir dan Muhammad berhutang pada Harith atas pengetahuan kedokteran yang telah dimilikinya jadi dengan satu atau lainnya dengan mudah kita dapat menelusuri jejak obat-obatan Yunani terkadang Muhammad merawat orang sakit namun pada kasus yang sulit dia akan menunjuk pasiennya kepada Harith orang terpelajar lainnya di sekeliling Muhammad adalah Leden bin Harith dia tidak ada hubungannya dengan Harith dia adalah orang Persia dan merupakan sepupu dari Muhammad dan juga pernah mengunjungi kerajaan Kasruf dia belajar bahasa Persia dan musik yang dikenalnya dari kaum Quraish yang berada di kota Mekah namun dia tidak menyukai Muhammad menilai beberapa cerita dalam Al-Quran Muhammad tidak pernah memaafkannya atas apa yang telah dilakukannya dan ketika dia dimasukkan ke dalam penjara pada saat perang Badr Muhammad menjatuhkannya dengan hukuman mati kesimpulannya kita lihat bahwa satu, bangsa Arab yang hidup di Mekah dan Madinah pada tahun 600 mempunyai hubungan politik dan ekonomi dengan orang-orang dari Etopia, Yaman, Persia dan juga Bizantium kedua, sepupu Muhammad mengetahui bahasa Persia dengan baik belajar musik di sana ketiga, suku Ghassin yang memerintah gurun Syria sampai ke gerbang Madinah menggunakan bahasa Shireik salah satu bahasa utama yang digunakan untuk mengajar kedokteran dan Jundi Syapuir adalah sekolah utamanya seorang Raja Yaman yang sakit datang ke Taif untuk berkonsultasi ke dokter Harith bin Khalediyah yang telah dilatih dengan baik di Jundi Syapuir sekolah kedokteran terbaik di dunia dan merupakan tempat Muhammad mengirimkan pasiennya lima, selama masa hidup Muhammad sebuah sekolah kedokteran baru didirikan di Alexandria menggunakan 16 buku Ghislan sebagai bacaan mereka sumber ini menunjukkan bahwa ada kesempatan yang luas bagi Muhammad dan orang-orang di sekelilingnya untuk mendengar teori embriologi Aristoteles Hippocrates dan Ghislan ketika mereka datang untuk mendapatkan pengobatan dari Harith bin Khalediyah dan dokter lokal lainnya jadi ketika Al-Quran mengatakan pada surat Makiah terakhir orang-orang yang beriman dialah yang menciptakan kamu dari debu kemudian dari tetes air mani kemudian dari segumpal darah yang menyerupai lintah supaya kamu memahaminya dan kemudian dalam surat haji Hai manusia jika kamu dapat keraguan tentang kebangkitan dari kubur maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari debu adalah benar bagi kita untuk bertanya lagi apa yang harus dipahami apa yang harus diketahui dan ini adalah tahap-tahap Al-Quran lagi Nutfah, air mani, alakoh, mudgah, seongkok daging azam tulang belulang dan lima membalut tulang dengan otot jawabannya sangat jelas mereka memahami dan mengetahui pengetahuan umum tahap-tahap embriologi seperti yang diajarkan oleh dokter-dokter Yunani saya tidak bermaksud kalau pengikut Muhammad semuanya tahu tentang nama-nama dokter Yunani namun mereka mengetahui tahap-tahap embriologi dokter Yunani mereka percaya bahwa air mani pria tercampur dengan darah menstruasi wanita menghasilkan sungumpal darah yang menjadi bayi kedua, mereka percaya ada masanya ketika janin terbentuk secara sempurna ketiga, mereka percaya tulang terbentuk dahulu kemudian dibalut dengan otot-otot Allah menggunakan pengetahuan umum itu sebagai tanda yang mendorong pembaca dan pembaca berpaling kepadanya masalahnya adalah bahwa pengetahuan umum ini keliru masa dokter-dokter setelah Muhammad sekarang kita perlu melihat pada dua dokter terkenal dari masa setelah Muhammad tampaknya mereka tidak memiliki dampak pada Al-Quran namun mereka menunjukkan kepercayaan itu dan gagasan embriologi Aristoteles, Hipokrates, dan Galen berlanjut di antara bangsa Arab sampai dengan tahun 1600 jika terjemahan yang benar dari Al-Aqoh adalah sesuatu yang menyerupai lintah seperti yang diakui oleh kaum muslim modern seperti Syabir Ali tidak ada tempat bagi dokter pada masa pasca Al-Quran yang menyatakan demikian pada kenyataannya justru sebaliknya gagasan dari dokter-dokter Yunani ini digunakan untuk menjelaskan Al-Quran Al-Quran disandikan untuk menerangkan arti dokter-dokter dari Yunani manusia memperoleh asalnya dari dua ini berbicara Evan Sina atau Avicina mahluk hidup berasal dari dua benda air mani pria yang memainkan bagian dari faktor dan juga air mani wanita bagian pertama dari darah menstruasi yang menyebabkan masalah ini jadi kita lihat bahwa Ibn Sina memberi air mani wanita peran yang sama seperti yang dikemukakan Aristoteles tentang darah menstruasi sangatlah susah untuk menekankan pentingnya Ibn Sina sebagai seorang ilmuwan dan juga filsuf pada Eropa pramodern kemudian kita akan lihat pada Ibn Khayyma Zawjiyah Ibn Khayyma mengambil keuntungan dari kesepakatan Al-Quran dan kedokteran mungkin tidak begitu jelas namun Hippocrates Hippocrates dalam ungu dan Al-Quran dalam hijau tua dan Al-Hadis ya Al-Hadis dalam ungu dan komentar dalam warna merah dan pernyataan dia sendiri berwarna semacam biru muda dia mulai dia memberi dia mengatakan apa yang dikatakan Hippocrates pada bab ketiga kitab Al-Ajina air mani terdiri atas sebuah membran dan ia tumbuh berkat darah ibunya yang disalurkan lewat rahim beberapa membran terbentuk di awal lainnya setelah bulan kedua dan lainnya lagi pada bulan ketiga dan phrase ini tentang darah yang diturunkan ke rahim kita telah melihatnya ketika kita melihat slide Hippocrates itulah mengapa Tuhan berfirman disini di Al-Quran disebutkan dia menciptakan kamu dari dalam rahim ibunya dari bentuk satu ke bentuk lain dalam tiga kegelapan itu adalah Al-Quran 39 ayat 6 kemudian dia memberikan gagasannya sendiri karena masing-masing dari membran ini mempunyai kegelapannya sendiri ketika Tuhan menyebutkan tahap-tahap penciptaan dan pembentukan dari keadaan satu lainnya dia juga menyebutkan kegelapan dari membran-membran tersebut kebanyakan komentator menjelaskan dan ini adalah komentar dari para komentator adalah kegelapan pusat dan kegelapan rahim dan kegelapan placenta pada contoh kedua kita baca Hippocrates mengatakan mulut terbuka secara spontan dan hidung dan telinga terbentuk dari daging telinga terbuka dan mata terisi dengan cairan yang sangat cernih Sang Nabi biasa mengatakan aku menyembahnya yang menciptakan wajahku dan membentuknya membuka pendengaranku dan penglihatanku dan seterusnya disini kita lihat terima kasih telah menonton!